Tahanan sosial pada zaman itu udah sangat-sangat maju ya Karena udah ada tingkatan-tingkatan yang seperti itu ya Ada klasifikasi yang seperti itu ya Kenapa kita harus yakin bahwa kita ini maju Kenapa kita ini maju dan mungkin adalah masyarakat dengan tahanan yang cukup modern Kita bayangin aja Kalau misalnya Borobudur Bangunan sedemikian kompleks ya Kompleks itu rumit ya Bayangkan pasti ada Biro arsiteknya ya Nggak mungkin nggak ada kan Setelah itu bagaimana administrasinya Bagaimana logistiknya Bagaimana tentang kurasi Terus kemudian bagaimana Alur penyediaan raw material Sampai nempel di candi itu Kemudian bagaimana kurasi-kurasi cerita Bagaimana kurasi seniman pemahaknya Berarti kan itu satu Big management Dan kita juga pernah dapat kabar Ketika kita menanyakan kepada salah satu Ahli administrasi Ketika khususnya zaman Majapahit Kalau misalnya Borobudur itu dibangun pada hari ini Kira-kira memakan biaya berapa Jawabannya adalah sekitar 300 triliun Berarti kan gitu Itu hanya bisa dibangun oleh bangsa yang sebetulnya Sangat maju Nggak mungkin kan Nggak dibangun oleh bangsa yang pada saat itu masih berkelai Misalnya gitu masih ngurusin perut Nggak habis-habis Nggak mungkin gitu Jadi mari kita sekarang melihat Peradaban kita seperti apa Sehingga kita bisa melihat situs-situs yang ditinggalkan Atau heritage itu Tidak hanya sebagai Benda mati Tidak hanya sebagai dead monument Tapi disitu kita bisa melihat Bahwa ada sains Ada impact disitu Tidak hanya berkait kepada ritual-ritual keagamaan Tapi ada ilmu pengetahuan Yang ditinggalkan kepada kita Untuk menjadi bekal kita ke depan Sebagai bangsa Subur ayam Kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya Mau perlu luar dari gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan berkayu ini Dihentikan Medcom.id A part of Media Group News Sampai jumpa di video kedengaran